Belum juga berhasil membebaskan Sandra pilot Susi R. Philip Martens dari kelompok kriminal bersenjata Aegeanus Kogoya serta penembakan Dandim dan anggota Kodim Yahukimo kini muncul aksi kekerasan baru di Papua. Seorang prajurit TNI, Yanni Praka Junardi, tewas dalam kontak tembak dengan KKB di Distrik Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat 3 Maret 2023 siang. Praka Junardi tertembak saat mengevakuasi warga sipil yang menjadi korban teror kelompok bersenjata di Kampung Pagebut, Distrik Yugumohak. Saat mengevakuasi warga, korban justru tertembak di bagian perut. Saat dilarikan ke puskesmas, nyawa korban tak bisa diselamatkan. Rencananya, jenazah korban akan dipulangkan ke Kampung Halamanya di Bone, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Yang bersenjata itu, mereka bersenjata kemudian menembak ke anggota kami yang berada di Sina. Sebelumnya, KKB menembak tiga prajurit dan komandan Distrik Militer 1715, Yahukimo, Letnan Kolonel Infantri Yohanis Victorianus Tetul di Distrik Deikai, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Papua, Pegunungan, Rabu 1 Maret 2023 sore. Yohanis bersama dua anggotanya luka berat, sedangkan prajurit 1, Lukas Warobai, gugur dalam peristiwa ini. Kekerasan beruntun oleh KKB dimulai hampir sebulan lalu. Saat terjadi insiden penyanderaan oleh KKB yang diduga dipimpin Egyanus Kogoya kepada 15 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Paro, duga pada 6 Februari. Teni Polri membuat rencana penyelamatan dan rencananya evakuasi 15 pekerja itu dilaksanakan saat ada jadwal penerbangan pesawat ke Paro. Pada 7 Februari, pesawat Susi Air mendarat di lapangan terbang Paro, tetapi rencana evakuasi itu sudah tercium oleh KKB, sehingga memicu kemarahan mereka dan berujung pembakaran pesawat tersebut. Saat itu pula pilot Susi Air, Philip Martens, dikabarkan disandera oleh KKB. Ada pun terkait Egyanus Kogoya, Kapolda Papua bersama TNI akan bertindak tegas.